Intro Kita kembali lagi di Kori Indonesia, Generasi Now, Generasi Qur'an Sobat Kori dimanapun anda berada, sekarang kita sampai pada waktu yang paling mendegangkan untuk malam hari ini Di babak final 4 besar Kori, untuk Kori Indonesia tahun 2019 ini Telah tampil dengan maksimal keempat peserta yang ada di hadapan anda Zulfikri dari Sumbawa Bribda Hussein dari Palembang Ibad dari Pasuruan Dan Muhammad Shawal dari Kepulauan Selayar Sebelum kita mengetahui siapa saja yang berhak maju ke final 3 besar Dan mengetahui siapa satu orang yang harus pulang karena tereliminasi Saya akan mengingatkan anda dengan komentar yang diberikan oleh para hakim kepada para peserta Untuk Kori yang pertama Zulfikri dari Sumbawa Menurut Ustadz Rifat Shahid Komposisi bagus, variasi atraktif Dan menurut Ustadz Mukhtar Fatawi Berani ambil resiko walau sedang tidak fit Dan menurut Ustadz Azhari Zulfikri Zulfikri mampu menganalisa kata dalam Al-Quran Berikutnya untuk Bribda Hussein dari Palembang Menurut Ustadz Rifat Komposisi bagus Menurut Ustadz Mukhtar Fatawi Tajud bagus hanya perlu diperhatikan Idhom Biguna Kemudian dari Ustadz Azhari Lengkap, detil, dan komprehensif Berikutnya untuk Kori asal Pasuruan Ibad Komentar dari Ustadz Rifat Shahid Suara lembut tapi penggabungan lagu kurang pas Menurut Ustadz Mukhtar Perhatikan hukum Ihfa Syafawi Menurut Ustadz Azhari Lengkap, deskriptif, dan semangat Muhammad Syawal dari Kepulauan Selayar Komentar dari Ustadz Rifat Shahid Komposisi lagu yang dimulai dengan Nagom Hijaz beresiko Tapi bisa dibawakan dengan baik Menurut Ustadz Mukhtar Menurut Ustadz Mukhtar Perpindahan irama dari lagu satu ke lagu yang lain kurang sinkron Menurut Ustadz Azhari Muhammad Syawal harus lebih gali lagi makna ayat Siapakah yang akan tereliminasi Dan akan lolos ke babak final tiga besar Tapi sabar dulu Usai jeda berikut kita kembali lagi di Kori Indonesia Generasi now Generasi kurang Untuk nama yang saya sebutkan Harap maju satu langkah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!